213 santri dan santriwati Tafis Ponpes Al-Furqan Bajarbasin menjalani prosesi wisuda kami sepagi. Mereka merupakan santri dan santriwati Tafis Angkatan keempat dan sudah mampu menguasai hafalan dari 1 hingga 15 just. Sebelum diwisuda, para santri diuji terlebih dahulu. Mereka diuji untuk menyambung ayat hingga menjawab urutan ayat dan just yang dibacakan penguji. Salah satu santriwati yang diuji adalah Siti Amelia, santri tingkat Madrasa Alia yang sudah menguasai hafalan sebanyak 15 just. Ratusan santri dan santriwati sudah menjalani pembinaan selama satu tahun. Mereka diwajibkan menyetor hafalan minimal satu kali dalam seminggu. Ketua Panitia Wisuda yang juga pembina Tafis berharap pas jadi wisuda para santri dan santriwati melanjutkan hafalannya hingga 30 just. Diikuti oleh 213 serta dan itu terdiri dari SMK-nya berjumlah 9 orang, Alia berjumlah 73 orang, Sanawiyah berjumlah 125 orang dan Madrasaib Jidayah berjumlah 6 orang. Jadi total keseluruhan ada 213 orang. Ada yang sudah 15 just dan yang paling banyak 15 just. Dan setelah itu ada 7 just, ada 5 just yang bervariasi. Yang paling banyak itu 15 just. Prosesnya itu mereka mengikuti kegiatan wisuda apa namanya, ekstrakulikotafis. Dan mereka setiap minggunya ada setoran-setoran dengan setoran-setoran. Sehingga dengan setoran itu menghasilkan jumlah 15 sampai 7, ada yang 6, ada yang 5, ada yang juga sampai 2 gitu. Tidak berhenti sampai di sini, mereka harus menyelesaikan hafalannya. Saja tujuannya adalah agar santriwan dan santriwati bisa menghafal bukan. Dan nanti setelah hafal tentu bukan hanya sekedar diingat atau dihafal, tapi dipikirkan lagi pada level pemakaman. Nah dengan pemakaman yang demikian, maka santriwan dan santriwati berbekal hafal al-Quran, pemakaman al-Quran dengan banyak ilmu alatnya. Sehingga dia menjadikan al-Quran sebagai pedulman hidup. Karena al-Quran dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, itu semuanya adalah memberi petunjuk agar muslim dan muslimat bisa hidup dengan damai, sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Allah SWT. Wisuda Santri dan Santriwati dihadiri para orang tua termasuk perwakilan pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Pemko Banjermasin. Dalam kesempatan ini, diberikan penghargaan kepada para wisudawan dan wisudawati terbaik. FD Harli Antiduta TV Banjermasin